Halo selamat siang pemirsa apa kabar anda hari ini di hari ulang tahun DKI Jakarta yang spesial ya hari libur ya tentu kita tetap semangat mengabarkan untuk pemirsa TV One dengan menghadirkan informasi-informasi yang menarik tentunya. Betul sekali ini hari ini karena spesial hari ulang tahun DKI Jakarta juga transportasi umum banyak yang digratiskan ada juga yang hanya membayar 1 rupiah saja Vena nanti kita akan update informasinya langsung saja bersama saya Anate Alita dan Vena Kintan kita ke informasi pertama Vena ada apa nih informasinya? Ya informasi pertama yang akan kita hadirkan di Galeri Apa Kabar Indonesia siang hari ini silahkan Anak. Ini ada sebuah selanjutnya pemirsa ada informasi dimana sejumlah pengguna jalan di tol jembatan Suramadu ini dihebohkan oleh peristiwa melompatnya. Seorang pria ke laut dari tengah jembatan. Apa kabar Indonesia siang tapi kami harus jeda terlebih dahulu apa kabar Indonesia siang akan kembali sesaat lagi pemirsa? Pemirsa ada kembali apa kabar Indonesia siang kasih ibu sepanjang masa kita sudah ada juga narasumber kita ya Vena ini seorang psikolog. Nana Gerhana ini Mbak Nana apa kabar? Baik sekali kasus ya Vena kalau kita lihat juga ini banyak sekali kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh seorang ibu kandungnya sendiri begitu semua ibu-ibu muda begitu ya supaya hal ini tidak terulang. Sebenarnya apa sebenarnya harus disiapkan kesiapan mental seperti apa apa yang harus dipupuk begitu bantuan apa yang harus diberikan kepada seorang ibu atau seorang wanita ketika memasuki ranah bantuan mental. Kesehatan mental itu dipengaruhi jadi pikiran mempengaruhi perasaan perasaan mempengaruhi perilaku jadi kalau kita lihat yang kayak tadi apa namanya kasus-kasus pembunuhan biasanya perasaan pikirannya itu terlalu negatif pikiran-pikiran. Apakah dia sudah maaf? Apakah dia sudah maaf? Apakah dia sudah maaf? Apakah dia sudah maaf? Mulai dari ibu yang tega menganiaya anaknya sendiri bahkan ada sampai anaknya yang entah tidak sengaja ataupun sengaja dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Tapi sebetulnya sebagai orang yang belum maafi oleh seorang ibu ini sehingga pada akhirnya ada beberapa yang memilih jalur seperti itu tadi. Oke kalau misalnya kita bahas berpikir untuk cari solusi yang lain yuk gitu ya misalnya kalau misalnya dia punya masalah suaminya ada plan A, plan B, plan A, plan B. Sudah menikah kemudian rata-rata banyak lihat sendiri bahwa anak itu diurus oleh ibu ketika ayah bertanggung jawab untuk mencari uang gitu. Sebenarnya support system seperti apa yang terbaik begitu untuk membangun psikologi sang ibu tidak terjadinya hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ketika tadi Mbak Fera katakan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang membuat psikologis terganggu hingga akhirnya tidak siap dan malah melakukan hal fatal. Makanya pebekalan tadi ya jadi tahu seperti apa dukungannya? Sering agresif gitu marah-marah ada juga pencetus aku mau mati aja gitu itu kan udah ada kayak warning dari pasangan kita ya untuk jangan sampai kejadian gitu. Segera cari profesional atau segera kalau sebagai pasangan kita. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu informasi pemirsa di mana ada dalam kehidupan lain ada juga pemirsa kisah seorang mantan finalis Miss Indonesia tahun 2018 yang kini justru menjalani hidupnya yang cukup berbeda dari tahun 2018 yang sebelumnya berprofesi sebagai Miss Indonesia tapi kini dirinya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Kami hadirkan informasinya berikut ini. Mbak Lita ini sudah ada bersama kami selama Lita. Sehat Mbak Lita? Ya Alhamdulillah sehat, sehat Kak. Alhamdulillah. Mbak Lita begini mungkin pertanyaannya. Dulu jadi finalis di Miss Indonesia begitu ya ini kan membuka jalan karir yang cukup cemerlang, gemilang begitu ya. Kenapa memilih menjadi ibu rumah tangga untuk saat ini? Pada saat itu kan saya menikah tahun 2020 ya. Terus di luar sana luar biasa. Mbak Lita terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Lita salam buat anaknya di rumah. Kan saya itu tipsan gak? Oh ya silahkan Mbak Lita. Silahkan silahkan. Jadi buat semua ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang merasa dirinya di penghujung masa ini, kita pemenangnya ibu-ibu. Semangat. Semangat. Ini kesiapan mental lagi ya. Jangan lupa me time. Jangan lupa me time. Baik terima kasih. Mbak Lita terima kasih sudah bergabung bersama kami, memberikan informasi dan inspirasi kepada kami. Terima kasih Mbak Lita dan juga sudah bergabung bersama kami, memberikan informasi ini kepada yang sudah menikah dan juga belum menikah. Dan jadi pembelajaran ya, biar makin siap mentalnya. Siap mental dulu baru menikah. Oke, terima kasih Mbak Nona. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali usai jeda? Usai jeda, kami kembali. Kami menyaksikan apa kabar Indonesia Siang, pemirsa kembali kami ajak Anda untuk melihat galeri apa kabar Indonesia Siang hari ini. Informasi berikutnya yang akan kami hadirkan berkaitan dengan peringatan hari ini ya, spesial hari ulang tahun DKI Jakarta 2020. Yang sempat ditanya-tanya oleh Fatima mengatakan bahwa transportasi yang disukai adalah Transjakarta begitu busway. Artinya transportasi di Jakarta ini seharusnya sudah lebih baik begitu ya, nanti ke depannya untuk mungkin agar mengurai kebaceta yang panjang sekali terjadi di Jakarta selama ini. Itu harapan dari masyarakat dan juga tentunya Anatea Lita yang merupakan salah satu masyarakat. Oke deh pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya demikian apa kabar Indonesia Siang hari ini. Pemirsa sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Nusantara terkini bersama Sira Safira. Saya Fena Kintan. Dan saya Anatea Lita. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.